Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat didirikan pada tahun 1989 dan 19 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2008, berdirilah program studi ilmu keperawatan di bawah Fakultas Kedokteran. Program studi ilmu keperawatan memiliki tujuan yang mulia, yaitu mengembangkan ilmu keperawatan dalam menghasilkan tenaga keperawatan yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tujuan lain program studi ilmu keperawatan adalah untuk menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang berkualitas, efisien, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, meningkatkan penerapan hasil penelitian dan teknologi keperawatan melalui kegiatan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, program studi ini dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dan berdaya saing dalam penerapan dan pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan dalam mengatasi permasalahan di masyarakat. Program studi ilmu keperawatan Universitas Lampung-Mangkuran memiliki visi untuk menjadi program studi unggul dan berdaya saing dalam pengetahuan teknologi bidang keperawatan yang berorientasi pada lingkungan lahan basah tahun 2023. Untuk mengujukan visi tersebut, Prodi Ilmu Keperawatan ULM mengembangkan misi sebagai berikut. Menyelenggarakan pendidikan profesional dengan standar nasional dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul pada keperawatan di lingkungan lahan basah. Menyelenggarakan penelitian keperawatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi pada lingkungan lahan basah. Berperan serta dalam penerapan ilmu pengetahuan dalam pengabdian masyarakat, serta melibatkan masyarakat sesuai dengan bidang keperawatan, serta meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi lainnya, baik pihak swasta dan pemerintah dalam mendukung tridharma perguruan tinggi. Program studi ilmu keperawatan memiliki unit-unit yang menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi, yaitu Nurse Education Unit. Nurse Education Unit atau NEU merupakan koordinator dalam perencanaan, pengkajian, pengembangan, monitoring, dan evaluasi internal terhadap kurikulum, proses belajar-mengajar, keterampilan instruksional dosen, dan infrastruktur akademik di program studi ilmu keperawatan. NEU terdiri dari beberapa divisi atau subunit dalam menunjang kegiatan akademik, yaitu divisi Skills Lab atau OSCE, dan divisi Tutorial atau BBM, Unit Program Pendidikan Profesi Nurse. Pendidikan Profesi Nurse dilaksanakan di tahun kelima setelah mahasiswa menyelesaikan tahap akademik. Masa tempuh pendidikan Profesi Nurse dapat ditempuh selama satu tahun dengan jumlah 36 SKS yang terdiri dari beberapa stase keperawatan, yaitu stase keperawatan dasar, stase keperawatan medikal bedah, stase keperawatan anak, stase keperawatan maternitas, stase keperawatan kritis, stase keperawatan gawat darurat, stase keperawatan jiwa, stase keperawatan manajemen, stase keperawatan keluarga, stase keperawatan gerontik, stase keperawatan komunitas, stase keperawatan kesehatan lahan basah, dan karya tulis ilmiah nurse. Unit Kemahasiswaan mengkoordinasikan dalam pemberian bimbingan, konsultasi, prestasi, dan pendampingan kegiatan kemahasiswaan di program studi ilmu keperawatan. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Karya Tulis Ilmiah Unit ini berfungsi untuk mengkoordinasikan, memantau, menilai pelaksanaan kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen dan mahasiswa. Selain itu, sebagai sarana koordinasi dan pelaksanaan karya tulis ilmiah mahasiswa di program studi ilmu keperawatan. Unit Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Unit ini mendukung penyelenggaraan kerjasama dan pengelolaan publikasi informasi dan program kerja program studi ilmu keperawatan, baik regional, nasional, maupun internasional. Unit Jurnal dan Publikasi Unit ini membantu kelancaran operasional pada penerbitan publikasi ilmiah, meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa, baik jurnal, buku ajar maupun buku teks, dan pendaftaran HKI melalui kegiatan pendidikan pelatihan atau kegiatan lainnya. Unit Gugus Penjamin Mutu Unit ini melakukan penjaminan mutu internal program studi seperti manual procedure, instruksi kerja yang sesuai dengan standar akademik, dan sasaran mutu program studi, menyusun laporan evaluasi diri tahap akademik atau tahap profesi nurse. Unit Information Computer and Technology Unit ini menyusun rencana, mengkoordinasikan, mengevaluasi serta mengembangkan sistem information, computer and technology, atau ICT, dan pelaksanaan uji kompetensi nurse untuk peningkatan kualitas program studi. Unit Konseling dan Pengembangan Karir, atau UKPK Unit ini mengkoordinasikan dalam memberikan layanan konseling dan bimbingan karir pada mahasiswa terkait dengan permasalahan yang menjadi hambatan dalam kegiatan akademik dan profesi nurse, baik itu layanan dalam bentuk konseling perorangan, maupun bimbingan dan konseling kelompok. Program studi ilmu keperawatan memiliki 9 departemen keperawatan yang sesuai dengan bidang keilmuan di dunia keperawatan. Adapun departemen tersebut adalah Departemen Keperawatan Dasar-Dasar Keperempotan Departemen Keperawatan Medikal Bedah Departemen Keperawatan Maternitas Departemen Keperawatan Anak Departemen Keperawatan Jiwa Departemen Keperawatan Kritis Departemen Keperawatan Gawat Darurat Departemen Keperawatan Manajemen Departemen Keperawatan Komunitas Keluarga dan Gerontik Program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat menjadi program studi ilmu keperawatan yang terkemuka dan kompetitif di Indonesia Terima kasih Terima kasih.